Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita syukuri ni'mat besar berkumpul di tempat baik Bersama orang baik di saat terbaik ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada dia yang ajarannya sampai hari ini kita amalkan Syafaatnya kita harapkan Bersamanya kita akan kekal abadi dalam surga jannatul firdaus Dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Tuan-tuan guru Mundir Mahat Al-Habaib Al-Afadim Al-Ulama Al-Ajilla Bapak Gubernur Bapak Dandim Bapak Kapolda Bapak-bapak anggota Dewan Alim ulama ceripan dari tokoh masyarakat tak dapat jasa bersatu-bersatu InsyaAllah Kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Saya mendengar nama Al-Littifaqiyah ini tahun 1998 Ketika kami perkenalan calon-calon mahasiswa baru Al-Azhar Yang mendapatkan beasiswa sebanyak 100 orang Dilatih dulu berbahasa Arab di Jakarta Satu persatu memperkenalkan diri Saya Fulan bin Fulan dari Aceh Saya si Fulan dari Kalimantan Tiba-tiba ada satu orang berkata Saya Agus Jaya dari Al-Littifaqiyah Itulah pertama kali telinga saya mendengar kata Al-Littifaqiyah Saya lihat Kamus artinya Memorandum of Understanding Kesepakatan Yang sepakat ini siapa Sampai hari ini saya tidak pernah bertanya ke Ustaz Abu Ghus Jaya Karena saya anggap buku kami sama Tapi tadi saya sudah mendapatkan jawabannya Dari Mudir Mahat Al-Littifaqiyah Kiyai Dokterandus Kiyai Haji Mudrik Kari M.A Sepakat lima orang Sepakat lima elemen Maka terwujudlah Al-Littifaqiyah Bukan milik orang per orang Tapi milik umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1998 Sekarang 2019 21 tahun lamanya penasaran Tentang Al-Littifaqiyah Barulah saya sampai menginjakkan kaki Begitu rupanya tertulis Bila ilmahfuz Makin lama Makin penasaran Makin cinta Makin rindu Baru kau akan kusampaikan Wahai Abdul Sallam Akhirnya sampai ke Al-Littifaqiyah Bagaimana kesan Ustaz Abdul Sallam Pertama kali Akan sampai ke Al-Littifaqiyah ini Pertama Kenapa lama betul Lur sampai Berapa lama Habib Mahdi Perjalanan kita ini Kata Habib Lebih kurang Satu jam perjalanan Bersama Ustaz-Ustaz Mas Furah Tapi tak terasa lama Karena mereka terus Membacakan syair-syair Nasib-nasib Solawan-solawan Doa-doa Begitulah dalam perjalanan Sendagurau dan tawa Mereka sedang menghibur hati yang terluka Akhirnya sampai Kesan pertama Seram Karena Pintu masuknya Kuburan Ini pelajaran terpenting Banyak orang disambut Datang dengan Pintu gapura Besar Kemewahan Keindahan Keduniawian Banyak orang Masuk ke lembaga pendidikan Disambut dengan Taman-taman Bunga yang indah Membuat cinta dunia Lupa pada Kematian Tapi orang yang Datang ke Al-Diti Fakiyah Harus Melewati Artinya Kalau sudah Sampai ke Al-Diti Fakiyah Itu dunia ini Sudah selesai Semua Makanya kita Tidak heran Tadi ditunjuk Kepada Bapak Erman Supaya berdiri Berdiri beliau Yang sudah Membangunkan 12 kelas Apa maknanya Kenapa orang Bisa bangun 12 kelas Saya tidak tahu Berapa anggaran Satu kelas disini Tapi dulu kami Ketika membangun Kelas di pedalaman Kampung Untuk suku terasing Satu kelas Seratus juta Berarti 12 kelas Kalau hitungan kami Di kampung Satu koma Dua miliar Itu berapa Mobil mewah Artinya apa Orang yang sudah Masukkan Al-Diti Fakiyah Ini Otaknya tidak lagi Berpikir tentang Kemewahan Tentang kedunia Tentang perhiasan Tentang mobil baru Tentang rumah baru Tentang bini baru Tapi pikirannya Adalah Akhirat Walal akhiratu khairul Lakaminal Kalau tidak sanggup Untuk berpikir Seperti itu Jangan datang Ke Al-Diti Fakiyah Makanya tadi Ketika Kiai Mudrik Bertanya ke saya Tiga kali Sanggupkah Ustaz Somat Menjadi bagian Dari keluarga Besar Iti Fakiyah Saya ragu Wah Berat juga Ditanya beliau Sekali lagi Sanggupkah Menjadi bagian Dari keluarga Besar Iti Fakiyah Saya angguk Sikit Ditanya sekali lagi Sanggupkah Menjadi Bagian dari Keluarga Besar Iti Fakiyah Mau tak mau Suka tak suka Karena kamera Sudah tertuju Semua ke muka saya Pak saya gini kan Sekali Iya kata saya Tantangan Besar Sekarang saya Pula mau balik Bertanya Sanggupkah Saudara-saudara Menjadi bagian Keluarga Besar Iti Fakiyah Kalau memang Sanggup Keluarkan duit Sekarang Buka Gelang-gelang Rantai-rantai Cil-cil-cil-cil Sumbangkan Untuk Kelas-kelas Bantu Saya mendengar 200 miliar Itu aja Menggeletar Lutup saya Tapi Insyaallah Kita akan Ditolong Allah Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Mawla Wa Ni'mal Nasir Mobil Mewah Apakah Dibawa Mati Serahkanlah Mohon maaf Kalau kebetulan Mobilnya Saya tunjuk Saya tak ada Nian apa-apa Itu ilham Dari Allah Sementara Sedara Yang dimuliakan Allah Disimpan Dicuci Dibasuh Dikilatkan Mati Tinggal Suratnya Akan dibawa Ke kantor Kapolres Akan dibawa Ke kantor Samsa Untuk apa Balik Nama Kenapa Balik Nama Karena Pak Imam Termizi Tak mau Menangkap Almarhum Tapi yang Kekal Abadi Tanah Yang sedang Diinjak Ini Tanah Yang sedang Bapak Ibu Duduki Ini Inilah Tanah Yang diberikan Oleh Orang Yang berani Mati Berani Hidup Orang Yang berani Menghadapi Al-Qayis Siapa itu Orang Yang cerdas Orang Cerdas Bukan Yang nilainya Sepuluh Orang Cerdas Bukan Yang IPK Yang empat Orang Cerdas Bukan Yang IQ Tinggi Orang Cerdas Adalah Orang Yang berpikir Apa Yang akan Dia bawa Setelah Mati Makanya Kalau ada Pondok-pondok Pesantren Lain Terkesima Kita Dengan Bangunannya Terpukau Kita Dengan Pintu Masuknya Biasa Tapi Datang Ke Al-Litifakiyah Luar Biasa Al-Hakum Untakazur Atasur Tumul Di Pesantren Lain Kalau datang Bacaannya Assalamualaikum Tapi Kemari Saya dengar Tadi Habib Mahdi Mengucapkan Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Minal Mu'minin Wa inna InsyaAllah Bikum La'ikun Ya Rahmatullahi Musta'limin Awal Musta'khirin Nas'adu Bahalana Walakum Al-Aziyah Datang Ke Alitifakiyah Putus Sudah Ikatan-ikatan Kita Dengan Dunia Tak ada Lagi Dunia Bersarang Dalam hati Kita Betul Yang bilang Betul Betul Aja Transfer Nomor Nomor Sudah Ada Ditulis MasyaAllah Ada TV Besar Di belakang Batut Beberapa mata Saya tengok Tak tengok Saya Apa Ditengok Orang Rupanya Nengok Layan Sedang Yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Memang Panas Suasana Tapi Terasa Sejuk Begitulah Doa Orang-orang Soleh Ternyata Kipas Angin Dekat Sampai Kedalam Masyarakat Menyambut Terima kasih Jazakumullah Airul Jazak MasyaAllah Tengoklah Perhatian Kengudri Sampai Tisu Dibuah Buah Dibukakan Tutup Dipersilahkan Saya makan Tadi oleh Pak Ketua Yayasan Lengkap Semuanya Begitu Datang Disambut Semua Ramai Menyambut Sampai Saya berbisik Kepada Sahabat Saya Tolong Keluarkan Sorban Biar Tahu Orang Dimana Ustaz Nah Saya Tadi Tak Besorban Begitu Sorban Mau Dikeluarkan Dari Tas Langsung Kemudrik Menyematkan Memakaikan Sorban Ke Saya Resmilah Saya Sudah Menjadi Keluarga Besar Ada Sorban Sorban Bukan Sebarang Sorban Tapi Sorban Pakai Cap Dua Sayap Terbang Saya Sejauh Mata Memandang Ini dia Masya Allah Al-Liti Faqiyah Nanti pulang Ke rumah Akan Saya Banggakan Kepada Anak Cucu Saya Akan Ditempelkan Di Dinding Di Bingkai Dikasih Kaca Ditulis Kenang Kenangan Dari Keluargamu Saudaramu Di Sumatera Selatan Anak Cucuku Anak Saya Akan Menjelaskan Kecu Cucu Saya Hai Cucu Cucu Abdul Somad Itulah Sorban Ketiku Kalian Dulu Ceramah Ke Sumatera Selatan Dia Yang Menandatangani Itu Dulu Di Sana Pesantren Pesantren Lain Meminta Dia Meletakkan Batu Pertawa Masjid Masjid Meminta Abdul Somad Meletakkan Batu Pertawa Tapi Al-Liti Fakiyah Tidak Begitu Penandatangan Prasasti Karena Bangunan Sudah Selesai Luar biasa Diberikan Sorban Dipersilahkan Duduk Tempat Duduknya Pun Bukan Sembarangan Diletakkan Di Tengah Pak Gubernur Samping Pak Dandim Di Samping Pak Kapol Res Abdul Somad Diletakkan Di Tengah Masya Allah Tabarakallah Jauh Mata Memandang Jauh Kaki Melangkah Banyak Tempat Sudah Tempat Ceramah Tapi Baru Di Al-Liti Fakiyah Inilah Rasa Nonton Di Bioskuk Tinggal Dua Saja Yang Tak Ada Popcorn Sama Minuman Dingin Andai Ada Itu Mati Lampu Macam Bioskop Terasa Saking Kuatnya Suara Sound Sistem Ini Berapa Kali Mobil-mobil Terhidup Semua Kelas Apa Yang Sedang Ditunjukkan Al-Liti Fakiyah Belajarnya Boleh Nahu Belajarnya Boleh Sarap Belajarnya Boleh Mantik Belajarnya Boleh Balak Belajarnya Boleh Bayan Tapi Kemajuan Zaman Tak Boleh Ditinggalkan Apalah Salahnya Dibacakan Saja Tanda Cantri Kita Sekarang Sedang 6.000 Sekian Alumni 23.000 WC Sebanyak 52 Kan Mudah Tapi Ternyata Bukan Materinya Yang Penting Tapi Bagaimana Cara Menyajikannya Bertanya Tanya Dalam Pikiran Berapalah Santri Al-Tifak 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 Bagaimana Agaknya Bentuk WC Al-Tifak Tiba-tiba Muncul WC Dari bawah Lengkap Dengan Air Menyembur Terpukau Kita Melihatnya Diluarnya Boleh Kuburan Casingnya Boleh Batu Nisan Tapi Isinya Amazing Oleh Sebab Itu Kalian Kalau Mau Melihat Kecanggihan Zaman Yang Dibalut Dengan Ingat Mati Ingat Akherat Datanglah Ke Al-Tifak Anak Anda Ingin Berhasil Menjadi Alumni Ada Anak Pesantren Alumni Al-Azhar Kairu Biasa Tamat Pesantren Alumni Dari Madinah Biasa Tapi Saya Tengok Tadi Alumni 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 Al-Azhar Lumi Al-Azhar Jepang Luar Biasa Orang Al-Azhar Luar Biasa Abdul Sisi 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 Lain Tantangan Luar Biasa Tolong Doakan Supaya Istiqomah Mudah-mudahan Setelah Menjadi Keluarga Besar Al-Tifak Ini Mudahlah Andaknya Saya Nanti Bisa Ceramah Di Hongpong Dan Di Jepang Saudara Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Terlalu Senang Hati Bersemangat Dulu Karena Kotak Impak Sudah Dekat Ini Perlu Saya Kasih Ketahu Karena Ada Beberapa Orang Saking Senang Begitu Menengok Kotak Impak Kumat Darah Tinggi Jadi Saya Kasih Tahu Biar Jangan Terkejut Mereka Sudah Mulai Datang Cuma Rasanya Udah Agak Lain Tolong Adik Adik Sekalian Tadi Saya Mau Panggil Mereka Santri Santri Al-Diti Fakir Tapi Kena Sudah Jadi Keluarga Adik Adik Sekalian Kalau Bilang Anak Tua Kali Umur Baru 24 Adik Adik Sekalian Tolong Kotak Keren Bawa Ke Atas Karena Ikan Ikan Besar Banyak Disini Kalau Yang Di Bawa Ikan Belido Kecil Kecil Ikan Ikan Besar Disini Cepat Sikit Sebelum Mereka Permisi Kekisi Yang 52 Karena Kadang Kalau Nengok Kotak Impak Datang Pula Mau Teken Cing Tapi Tentu Kalian Tahu Takkan Pula Kalian Minta Pada Abang Kalian Minta Sama Mereka Apa Maknanya Masya Allah Sudah Mulai Mendekat Jantung Saya Pula Lain Tapi Ibu Jangan Ragu Kalau Di Dompet Itu Ada Sejuta Yang Dimasukkan Kedalam Seratus Ribu Tiba-tiba Pulang Dari Sini Mati Yang Dibawa Mati Yang Sejuta Itu Yang Seratus Ribu Apa Yang Sembilan Ratus Memang Kalau Cerita Duitnya Banyak Yang Pura Bodoh Saya Ulang Kalau Di Dompet Itu Ada Sejuta Yang Dimasukkan Kekotak Seratus Ribu Yang Disimpan Di Dompet Sembilan Ratus Mati Kita Yang Kita Bawa Mati Yang Seratus Apa Yang Sembilan Ratus Kalau Mati Mau Bawa Banyak Apa Sikit Masukkan Yang 900 Sedara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Sedekah Kita Seratus Dua Ratus Ribu Itu Belum Ada Apa Apanya Dibandingkan Wakap Tanah Wakap Kelas Wakap Lokal Wakap Bangunan Wakap Musallah Yang Dilakukan Oleh Pendahulu Pendahulu Kita Hingga Tegak Berdiri Pesantren Al-Litifatiyah Betul Tapi Ingat Ingat Jangan Kau Sangka Dengan Duit Banyak Allah Terima Infak Wakap Saudatah Jangan Mereka Disini Mengapal Quran Mereka Juara Musabat Internasional Bukan Lokal Bukan Kecamatan Level Pesantren Al-Litifatiyah Internasional Aku tadi Kori Yang Mengaji Juara Internasional Dikumpulkan Semua Kori Kori Di Dunia Beliau Juara Satu Andai Ada Musabah Kau Dunia Akhirat Juara Satu Lama Juga Saya Curiga 21 Tahun Baru Saya Diundang Kemani Jangan Jangan Menunggu Saya Level Internasional Belum Diundang Artinya Apa Ini Berkah Al-Quran Berkah Orang-orang Soleh Berkah Orang-orang Baik Jangan Bawa Duit Haram Ke Al-Litifatiyah Sebelum Salat Wuduk Dulu Sebelum Puasa Sahur Dulu Sebelum Haji Mandi Haram Dulu Inna Allah Toyiban Allah Maha Suci La Yaqbalu Illa Tayiban Allah Tidak Menerima Kecuali Yang Suci Suci Saja Maka Duit Duit Subhad Duit Duit Haram Jangan Rusak Anak-anak Kita Duit Riba Duit Haram Duit Kotor Duit Najis Jangan Rusak Anak-anak Kita Tapi Jangan Balik Ceramah Saya Ini Banyak Juga Orang Yang Cerdas Membalik Isi Ceramah Kok Kenapa Tak Sedekah Mohon maaf Aku Duit Haram Semua Kami Tahu Apa Yang Berbisik Dalam Hatimu Karena Kami Lebih Dekat Dengan Hamba Kami Daripada Urat Nadinya Sendiri Ini Santri Santri Ini Hijau Santri Santri Ini Tulus Santri Santri Ini Murni Otaknya Bersih Tapi Gara Gara Kita Kasih Duit Haram Nasiatin Nasiatin Kadibatin Khotia Nasiatin Ubun Ubun Dimana Letak Ubun Ubun Tuh Berset Nih Otak Bagian Depan Kenapa Otak Bisa Hitam Kenapa Otak Bisa Jahat Kenapa Otak Bisa Kotor Karena Makan Duit Ribah Duit Haram Makanya Kita Dilarang Kalau sudah Masuk Sepiring Nasi Haram Sepiring Nasi Berobak Menjadi Setetes Darah Setetes Darah Masuk Ketangkai Jantung Dari Jantung Menyembur Naik Ke Otak Otak Menjadi Hitam Hapalan Kur'annya Susah Masuk Aku Melapor Kepada Imam Waqih Hapalanku Eror Maka Imam Waqih Menasihati Aku Tinggalkan Yang Haram Haram Duit Haram Tanah Haram Bantuan Haram Karena Allah Itu Memberikan Cahaya Nur Cahaya Allah Tak akan Bisa Diberikan Kepada Orang Yang Melakukan Yang Haram Haram Siap Menjaga Itifakiyah Dari Yang Haram Dan Subhan Entah Karena Tak Siap Atau Karena Lapar Atau Karena Dehidrasi Kurang Cairan Tapi InsyaAllah Sampai Hari ini Bangga Kita Melihat Al-Liti Faqiyah Dengan Bangunannya Dengan Prasasti Dengan Program Program Mudah Mudahan Kita Termasuk Orang Yang Masuk Surga Bersama Keluarga Besar Al-Liti Faqiyah Masuk Ke Dalam Surga Berombongan Beramai Ramai Yang Pertama Kali Masuk Kiai Orang Tua Kita Pendiri Al-Liti Faqiyah Amin Setelah Itu Majlis Guru Mudir Yayasan Murid Wali Murid Santri Wali Santri Masuk Semuanya Amin Bapak Gubernur Bapak Dandim Bapak Kapolda Masuk Juga InsyaAllah Amin Kalau Tak Hadir Yang Masuk Surga Yang Mewakilinya Amin Menyesal Mereka Yang Tak Hadir Di Amin Kan Lebih 40 Orang 400 Orang 4 Ribu Orang Tak Tahu 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 Yang Mana Doa Menembus Pintu Pintu Langit Amin Kata Mereka Ustaz Soman Tak Sopan Masa Ceramah Di depan Para Abaib Tuan Guru Mas Puro Kok Membelakangi Mereka Tengok Saya Sudah Turun Satu Tangga Kalau Saya Berdiri Disitu Makin Dekat Makin Tak Sopan Jadi Ini Perlu Saya Jelaskan Jangan Sampai Nanti Muncul Fitnah Ustaz Tunggu Dekat Perempuan Perempuan Itu Aja Ustaz Gatal Juga Tidak Ini Menghormati Abaib Kita Alim Ulama Kita Kenapa Karena Di antara Lima Yang Bersepakat Dalam Al-Diti Faqiyah Itu Yang Pertama Adalah Pewaris Para Nabi Al-Ulama Warazadul Pejabat Belum Meninggal Sudah Ada Penggantinya Berapa Banyak Orang Yang Mimpi Mimpi Jadi Menteri Tak Dapat Telepon Tapi Ulama Dari Mana Ulama Datang Al-Diti Faqiyah Akan Memproduksi Ulama Tak Putus Sampai Hari Kiamat Pergi Saya Ke Mesir Jumpa Dengan Alumni Al-Diti Faqiyah Sampai Saya Ke Sudan Diundang Makan Saya Kalau Yang Makan Ingat Diundang Makan Ramai Ramai Dimana Persatuan Mahasiswa Sumatera Selatan Di Hartum Sudan Beberapa Bulan Yang Lalu Ustaz Dari Mana Saya Dari Al-Diti Faqiyah Kerja Di Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Hartum Al-Diti Faqiyah Doktor Dari Hartum Sudan Kembali Mereka Inilah Yang Membawa Saya Kembali Allah Membalas Buni Bayi Mereka InsyaAllah Yang Tamat Dari Al-Azhar Pulang Menjadi Ulama Tamat Dari Hartum Sudan Pulang Menjadi Ulama Ulama Dulu Yang Mendirikan Ulama Yang Dididik Di Sini Ulama Juga Yang Pulang Kembali Bukan Ulama Su Bukan Ulama Jahat Tapi Ulama Yang Akan Menjadi Penerang Umat Bukan Sekedar Di Sumatera Selatan Tapi Sampai Ke Korea Sampai Ke Jepang Sampai Keseluruh Penjuru Dunia InsyaAllah Amin Yang Peralami Mana Pula Bisa Alumni Al-Ittifaqiyah Ini Keseluruh Dunia Bisa Dari Mana Saya Sudah Tahu Saya Sudah Melihat Tadi Ditampilkan Pertama Kali Apa Dia Itifaqiyah Airways Pesawat Bapak Ibu Tengok 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 Pesawat Itifaqiyah Kira Kira Itu Gambar Tadi Untuk Lucu Lucu Apa Serius Serius Itu Bukan Main Kalaulah Ada Itifaqiyah Airways Penerbangan Pesawat Itifaqiyah Maka Selamatlah Hapalan Quran Anak-anak Kita Kenapa Karena Pramugarinya Pake Rok Panjang Pake Gilbat Sekarang Dihapal Di Atif Pidihah 30 Cus Naik Pesawat Dua Kali Tinggal 28 Tak Tak Perlulah Saya Jelaskan Kalian Tak Paham Aja Sekarang Naik Pesawat Kita Apa Kata Mereka Luarlah Lagu Lagu Yang Melalaikan Dari Allah Tapi Kalau Ada Pesawat Itifaqiyah Airways Nanti Insyaallah Saya Kemana-mana Ceramah Naik Itifaqiyah Airways Begitu Duduk Di Dalam Langsung Pakai Airphone Bismillahirrahmanirrahim Yasin Apa Ketawa Bapak Ibu Mendengar Yasin Yasin Bukan Untuk Orang Mati Yasin Bukan Untuk Orang Yassin Mengingatkan Kita Bahwa Setelah Hidup Kita Akan Mati Itifaqiyah Didirikan Oleh Lima Elemen Yang Pertama Ulama Insyaallah Tak Akan Mati Tak Akan Hilang Tak Akan Kering Semantara Selatan Kenapa Karena Akan Lahir Ulama Ulama Yang Memperjuangkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bukan Khawarij Bukan Murjiah Bukan Mu'tazilah Bukan Aliran Sesat Siapa Yang Bisa Menyelamatkan Siapa Yang Bisa Menolong Agama Allah Kalau Bukan Ulama Yang Mengerti Fikir Mengerti Tidak Mengerti Syariah Mengerti Hakikat Faham Tesawuh Sekarang Ada Orang Bicara Agama Tapi Tidak Mengerti Agama Sehingga Lebih Risau Melihat Celana Cingkram Daripada Rok Pendek Sehingga Lebih Takut Melihat Perempuan Pakai Cadar Daripada Perempuan Yang Pakai Rambut Tiga Warna Merah Kuning Kelab Oleh Sebab Itu Ini Awal Akarnya Dari Mana Jahil Bodoh Bukan Bodoh Dalam Bidang Fisika Bukan Jahil Dalam Bidang Matematika Hebat Otaknya Cerdas Tapi Jahil Dalam Bidang Agama Siapa Yang Akan Menerangi Mereka Al-Ubni Al-Litifaqiyah Insyaallah Amin Berani Ustaz Ngomong Begini Apa Saya Takutkan Sebanyak Ini Membela Saya Betul Keluarga Besar Al-Litifaqiyah Keluarga Saya Semuanya Tapi Pas pulang Nanti Tinggal Sendiri Juga Serah Rakyat Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Cukup Kak Ulama Saja Tidak Elemen Kedua Pendiri Al-Litifaqiyah Adalah Zuhama Kalau yang pertama Ulama Yang kedua Zuhama Siapa dia Pemimpin Pemimpin Bangsa Yang punya Kekuasaan Ada Tanda tangannya Yang laku Dijual Untuk Menolong Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu dulu Yang ikut Mendirikan Al-Litifaqiyah Para pemimpin Pemimpin Bangsa Ulil Amri Satu Genggawan Satu Teriakan Mulutnya Satu Tulisan Tangannya Amat Sangat Berarti Kalau dalam Filosofi Jari Ini Zuhama Ini adalah Telunjuk Ini dia Kenapa Zuhama Ini telunjuk Karena Tanda tangan Di ujung Telunjuk Betul Tanda tangan Abdul Zuhama Tak laku Itu untuk Bangunan Yang udah Selesai Tapi Kalau kepada Zuhama Tadi Yang belum Selesai Makanya Kalau ada Zuhama Zuhama Sini Asyapkan Proposal Jadi Tanda tangannya Makanya Zuhama Pemimpin Pemimpin Gubernur Wali Kota Menteri Kalau mau Berbuat Ketika Tanda tangan Masih Laku Setuju Nanti Kalau udah Tak laku Tak ada Gunanya lagi Berapa Kali Saya Berjumpa Dengan Pemimpin Pemimpin Sengaja Dekat Saya Ustaz Apa Yang saya Bisa Bantu Untuk menolong Da'wah Ustaz Ketanya Bapak apa Kerja sekarang Pensium Entah Judul lagunya Terlambat Sudah kau datang Pada Mumpung Mumpung Masih ada Kekuasaan Mumpung Masih ada Jabatan Pakailah Untuk menolong Pesantren Al-Diti Fafiyah Setuju Pesantren yang lain Tolong juga Cuma ini dulu Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanallah Tadi Tadi Masih Penandatanganan MOU Kerjasama Tandatangan Tandatangan Bebisiklah Bapak dari Bank Sari'an Tandatangan Dari kanan ke Kiri Begitu Tajamnya Mereka Menengok Tandatangan Saya bilang Ternyata Orang Bank Ini Tajam Apalagi Menengok Angka Angka Tajam Segali Mereka Maka Setika Mata Masih Tajam Naluri Masih Tajam Semangat Masih Tajam Pakai Untuk menolong Agama Allah Subhanallah Ini pemimpin Luar biasa Dengan Telunjuknya Kalau ada Pemimpin Menunjuk Jalan Itu jalan Ke Aliti Fafiyah Kenapa Masih Tanah Tolong Aspal Bisa Pakai Telunjuk Tapi Abdul Soman Yang Menunjuk Itu Kenapa Masih Belowang Lagi Mesok Makin Banyak Belowang Jadi Yang Dua Ini Mesti Bekerja Sama Ulama Di Tengah Ulama Ini Posisinya Di Tengah Tak Boleh Ke Kiri Tak Boleh Ke Kanan Tak Boleh Terlampau Maju Tak Boleh Mundur Ke Belakang Di Tengah Tidak Terlalu Turun Ke Bawah Tak Terlalu Naik Ke Atas Tak Terlalu Ke Kanan Tak Terlalu Ke Pas Di Tengah Nanti Kalau Terlalu Ke Sini Tak Suka Sama Perempuan Homo Pula Kalau Terlalu Ke Sini Gatal Nih Anak Gadis Saja Maka Saya Berada Posisi Di Tengah Di Tengah Kita Selalu Mendamaikan Umat Terlucu Ini Orang Orang Yang Punya Jabatan Kalau Yang Dua Sudah Dekat Masya Allah Dua Golongan Dari Umatku Kalau Yang Dua Ini Baik Maka Umat Ini Pun Akan Menjadi Baik Tapi Kalau Yang Dua Sudah Rusak Bersepakat Yang Dua Ini Antara Ulama Dengan Zu'ama Untuk Menyelamankan Umat Umat Akan Selamat Tapi Kalau Yang Dua Ini Jahat Bersepakat Zu'ama Dengan Ulama Su' Untuk Mengkadali Umat Untuk Membohongi Umat Maka Hancur Binasa Umat Makanya Tujuh Golongan Yang Dapat Naungan Allah Hari Itu Tak Ada Naungan Kecuali Naungan Allah Yang Dapat Naungan Itu Yang Pertama Bukan Ustadz Yang Pertama Mendapat Naungan Adalah Al Imam Adil Pemimpin Yang Adil Ya Allah Berikan Sematra Selatan Pemimpin Pemimpin Yang Adil Bupatinya Wali Kotanya Jamat RTRW Kadus Kadus Adil Semuanya Amin Adil Pada Diri Sendiri Khalifah Ini Ja'ilun Fil Ardi Khalifah Aku Ciptakan Manusia Menjadi Khalifah Itu Tadi Yang Saya Dengar Dari Pak Kiai Tuan Guru Ayah Kiai Haji Mudrik Apa Kata Beliau Kita Ini Mesti Bisa Jadi Khalifah Untuk Diri Kita Abdul Soman Dalam Diri Kita Ada Awan Namsu Dalam Diri Kita Ada Gas Tapi Dalam Diri Kita Juga Ada Rem Ada Akal Kalau Dipeturutkan Awan Namsu Ini Dunia 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 Tapi Di Dalamnya Ada Rem Tapi Kalau Rem Saja Tak Jalan Matikan Gas Rem Saja Tak Jalan Ini Pesantrenan Etifak Ia Bisa Maju Melesat Seimbang Antara Gas Dengan Rem Amin Ya Rabban Alamin Ulama Sudah Zuhama Sudah Siapa Elemen Ketiga Tokoh Masyarakat Tokoh Adat Yang Dilibatkan Ini Tokoh Adat Tokoh Masyarakat Ada pun Tokoh Semen Tokoh Bangunan Itu Nanti Yang keempat Tiga Tokoh Adat Tokoh Masyarakat Sudah Saya Bicara Bukan Akan Sudah Dilibatkan Tokoh Adat Sudah Dilibatkan Tokoh Masyarakat Hingga Berdirilah Besantren Al-Hitifak Bagi Wali-wali Murid Yang bertanya-tanya Bahkan Saya sendiri Yang selama ini 21 tahun Tertanya-tanya Dalam pikiran Hati Dan benang Siapa Yang sepakat Ternyata Ada Tiga Yang sudah Sepakat Ulama Zuhama Tokoh Masyarakat Jadi tidak ada Tokoh Masyarakat Di Sumatera Selatan Di Indonesia Ketika Datang kemarin Merasa menjadi Tamu Atau tamu Di rumah sendiri Kita semua Berikan Kontribusi Tokoh Dalam bidang Sains Teknologi Datang kemarin Buat Teknologi Canggih Tokoh Dalam bidang Peternakan Datang kemarin Ternak apa Yang bisa Dibuat Di sini Tokoh Dalam bidang Kelistrikan Datang kemarin Berapa Listrik Yang bisa Dipasang Kenapa Tiba-tiba Ingat Listrik Saya sudah Agak curiga Ada yang Mati Lampu Kalau sampai Listrik Berhenti Berhenti Ceramah Kalau sudah Listrik Berhenti Berhenti Kipas Sangit Sedang hidup Kipas Baju Sudah basah Apalagi Tak hidup Bapak Bapak Ibu Terasa Panas Insyaallah Yang berpanas Panas Di sini Di akhirat Tak panas Lagi Insyaallah Yang di luar Tenda Panas Panas Di akhirat Tak panas Lagi Insyaallah Tapi yang Tak panas Di sini Bukan berarti Di sana Dapat Panas Insyaallah Melihat Sahabat Yang di luar Tenda Jangan Kalian Merasa Berkecil Hati Walaupun Tak dapat Tenda Walaupun Kepanasan Walaupun Berdiri Jangan Kecil hati Karena kita Sama-sama Berdiri Saya berdiri Kalian berdiri Cuman bedanya Kalian berdiri Saya berdiri Sambil bercakap Tak lama Saya ceramah Di mana-mana Malam tadi Di BKB Sama Masfura Sama Habib Maka 60 menit Tadi saya mulai Tau siah Jam 11 Maka pas Jam 12 Saya akan Berhenti Insyaallah Sesuai dengan Tertulis di botol 600 ml Itu sampai Tadi kiamat Tak berubah Insyaallah Nah Yang keempat Adalah Al-Agniyah Al-Asqiyah Orang-orang kaya Yang dermawan Maka kita bangga Tadi ada orang kaya Memberikan kelasnya Ada orang kaya Memberikan Alumni Mungkin tak kaya Tapi hatinya kaya Alumni Membuat bangunan Alumni Memberikan masjid Alumni Memberikan musholah Tapi tadi Saya terkesan Sampai mati Saya ingat ini Yang diberikan Alumni Adalah Apa kata Pak Ketua Yayasan 52 WC Kenapa pula WC Kenapa toilet Ternyata yang ngerti Masalah toilet Masalah toilet ini Adalah yang pernah tinggal Di pesantren Jangan Bapak Ibu Sangka 52 Toilet itu Sudah banyak Sekarang saya tanya 52 WC Toilet itu banyak Apa tak banyak 52 Toilet Banyak Kalau dipakai Sehari Sekali Hampir 2 bulan Baru selesai Tapi jangan lupa Santri 6.000 Saya sudah buka Kalkulator tadi 6.000 Bagi 52 Masih ngantri 115 Itu satu WC Toilet Untuk mandi Kuang air besar Kuang air kecil Masih ngantri 115 115 Kali 5 menit Itu udah mandi Paling cepat Bayangkan itu Banyak yang Dalam celana Artinya apa Masih perlu lagi Banyak Toilet Toilet WC WC Tempat wuduh Ini semua adalah Bagian dari Kontribusi Kalau kau ulama Dengan ilmu Kalau kau pejabat Dengan tanah tanganmu Kalau kau tokoh masyarakat Dengan ketokohanmu Kalau kau orang kaya Maka Dengan Harta Berdaruh Ini kita sedang Klasifikasikan diri Jangan dijawab Tanya diri kita Tepuk dada Tanya iman Kira-kira aku masuk Dalam golongan yang mana Sekarang saya sebutkan Golongan Satu Ulama Jawab dalam diri Jangan jawab Golongan Kedua Zuhama Golongan Ketiga Tokoh masyarakat Golongan Keempat Orang Kaya Mungkin ada orang kaya Tidak bersedekah Kenapa Kaya Tapi mental Fakir Ada orang kaya Mentalnya Fakir Tak mau bersedekah Tak mau bersakat Bapak tak bersakat Nanti kalau saya bersakat Gimana saya mau beli rumah baru Gimana saya mau beli mobil baru Gimana saya mau beli tanah Gimana saya Ini orang kaya Tapi mental Fakir Sampai mati Tak akan pernah berbuat Tapi ada ibu-ibu Bapak-bapak Penghasilannya Biasa-biasa saja Tapi hatinya Kaya Karena dia pikir Inilah yang akan menolong Di hadapan Allah Yang mengiringi mayat Cuma tiga Mal harta Mobil tinggal Di pelataran parkir Ahluhu Anak Menantu Cucu Kawan Sahabat Jamaat Tinggal Hanya di tepi Yang lahat Yang tinggal Akekal abadi Cuma satu Itulah Amal-amal soleh Makanya Selesai tausiah ini Datangi Kiyai Datangi Ketua Yayasan Datangi Arsitek Datangi Keluarga besar Al-Diti Fakiyah Tanya Mana itu bangunan yang perlu dibantu Berapa sak semen lagi Berapa batu Berapa kosep Berapa pintu Masjid kita Lokal kita Kelas kita Bapak mau tanya Mau bangun apa Enggak Nanti insyaallah akan saya bawa Apa yang mau dibawa Tukang-tukang Bagus Yang tak bisa dengan tenaganya Yang tak bisa dengan uangnya Supportnya Kontribusinya Jangan Diletakkan di depan Menyipak Diletakkan di belakang Menandung Diletakkan di samping Menyikut Bangunan sudah selesai Datang petang-petenteng Tinggal mengatakan Ini dindingnya miring Sudahlah tak membantu uang Sudahlah tak memberikan kontribusi Hanya mencaci magi Dan sumpah serapah Orang seperti ini cepat mati Insyaallah Jangan Diloakan yang baik-baik saja Mudah-mudahan dapat hidayah Insyaallah Ulama Tidak Zu'ama Bukan Tokoh masyarakat Tak masuk Orang kaya Jauh panggang dari ati Kesempatan yang terakhir Mudah-mudahan yang tak masuk Empat golongan ini masuk Yang kelima Insyaallah Banyak-banyak berdoa Mudah-mudahan masuk Insyaallah Siapa yang kelima Anak muda Inilah anak-anak muda Kalian bukan ulama Kalian bukan zu'ama Kalian bukan tokoh masyarakat Kalian bukan orang kaya Karena hidup masih subsidi penuh Tapi insyaallah kalian masuk Yang kelima Anak muda Sambun Nasa'afi'ibadatillah Anak muda Yang tumbuh dalam ibadah Kepada Allah SWT Amin Yang beramil Makanya tadi waktu mobil kami lewat Tak ada satu pun yang menghadang Kenapa? Kiri kanan saya tengok anak muda Itu salah satunya anak-anak muda kita Pakai baju tapak suci Dan saya tengok baju hitam Tulis-tulisan Cina Eh ada juga pemain kung fu Di alim tifakiyah Pesilat-pesilat tangguh Maka inilah yang akan menolong agama Allah Mereka anak muda Yang di alim tifakiyah Tidak kena narkoba Tidak kena zina Tidak kena pergaulan bebas Maka kalau bapak ibu Mau ingin anaknya selamat dari sabu-sabu Selamat dari mabuk lem kambing Selamat dari mabuk pertamang Selamat dari pergaulan bebas Selamat dari penyakit homo Selamat dari LGBT Benteng terakhir Pesantren alim tifakiyah Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren alhamnu Yang belum memasukkan na'udhu Yang sudah ku kasih tahu Tak juga mau mendaftarkan Rasakan aja lah Tengoklah nanti akibatnya Daftarkan anak anda ke alim tifakiyah Sebelum tanggal penutupan berikut ini Potong videonya Masukkan ke Instagram Like and share Sedara-sedara yang dimuliakan Allah SWT Masalah teknologi Tak usah ajari alim tifakiyah Kita sudah melihat videonya canggih Masalah kemajuan visi-misi ke depan Jangan khawatir dengan alim tifakiyah Ingin mewujudkan Baghdad Yang dulu pernah dihancurkan oleh Hulagu Han Jengis Han Kubilai Han Hancur dibuat Mongol Tadi tiba-tiba dari dalam tanah Muncul masjid naik ke atas Bangunan keliling bulat Ini apa ini pakiyah Inilah visi-misi ke depan Akan terwujud Peradaban Islam di Baghdad Abad kelima ke enam hijrah Yang diluluh lantakan Oleh Mongol Akan bangkit lagi Dari Sumatera Selatan InsyaAllah Amin Ustaz Soman ini Menyenang-nyenangkan hati Orang lapar aja Nampaknya Kira-kira bisa tak Orang Sumatera Selatan Ini punya kekuasaan Seluas Baghdad Orang Sumatera Selatan Jangan ajari Tentang kerajaan Karena kerajaan Yang pernah berkuasa Dari mulai Papua Sampai ke Manila Sampai ke Vietnam Sampai ke Thailand Adalah kerajaan Sriwi Dari mana Sriwijayaan? Sumatera Selatan Nenek moyang orang Sumatera Selatan Pernah menguasai Nusantara Nusa Pulau Antara Antara Atas benua Asia Bawa Benua Australia Bawa Australia Sydney Brisbane Perth Adeleng Atas Asia Antara Asia Dengan Australia Ada pulau-pulau Kecil Sumatera Semenanjung Kalimantan Sulawesi Papua Pulau-pulau ini Disebut dengan Nusa Antara Bisa tikun menjadi Satu Nusa Tar Siapa yang pernah Menyatukan Nusa Antara ini? Sriwijaya Dimana letaknya? Pulau Sumatera Pulau Sumateranya dimana? Sumatera Selatan Orang yang pernah Punya kejayaan Masa lalu Mungkinkah dia akan Jaya sekali lagi? Bisa Akan dia bangkitkan Bedanya apa? Sriwijaya Hindu-Buddha Sriwijaya Tidak Islam Peradaban Masa depan Akan bangkit Dari Sumatera Selatan Tapi peradaban Yang berdasarkan La ilaha In lomba Muhammadun Rasulullah Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Habis Satu jam Yang dimuliakan Allah Subhanallah Mudah-mudahan Yang disampaikan Sudah Fakir Abdul Zaman Yang baik-baik Menjadi Malsu Biarlah Diampunkan Allah Subhanallah Amin Ya Rabban Alamin Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Segala kehidupan Dan keselamatan Wassalamualaikum Wa'alaikum 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 Wa'alaikum